Ustaz bagaimana nasib musisi yang bertobat? Bagaimana cara tobatnya? Ya cobatnya tinggalkan itu musik-musik. Bertobat. Jangan goyang-goyang lagi. Jangan genjreng-genjreng lagi. Bertobat pada Allah SWT. Musik itu diharamkan dengan ijma ulama. Empat madhab semuanya mengharamkan. Di antara ulama yang sangat keras mengharamkan musik, ulama syafi'iyah. Suruh orang-orang yang mengatakan musik itu halal, buka buku-buku madhab syafi'i. Semuanya pasti bilang musik itu apa? Haram. Sebagian orang kalau sudah bicara musik, kita bilang kita harus bermadhab syafi'i, buang, enggak pakai madhab syafi'i lagi. Nah benar. Empat madhab. Madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanbali. Semuanya mengharamkan musik. Dan musik itu benar-benar menghalaikan. Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita pun tahu mudaratnya besar. Ya tidak? Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik. Saya bilang musik tetap haram. Kenapa mudaratnya besar? Betapa banyak orang main musik, lalai, tidak nikmat baca Al-Quran, tidak bisa menangis baca Al-Quran. Kemudian main musik, akhirnya perempuan zina dan macam-macam. Ini temannya para pemusik. Apakah musik mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya tidak.